Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, terlihat hadir di ibu kota Ukraina, Kiev, bersama para prajuritnya pada hari Senin, 25 Maret 2024 lalu. Menurut laporan, kehadiran Zelensky ini merupakan agendanya untuk menemui para prajurit yang beragama Islam di bulan Suci Romadon dalam sebuah acara buka puasa bersama. Tak hanya menemui para prajurit, sejumlah tamu juga turut hadir seperti para pemimpin masyarakat, Tatar Crimea, dan perwakilan komunitas muslim serta ulama. Dalam sambutan di acara tersebut, Zelensky memberi untayan doa agar orang-orang yang mencintai perdamaian bisa selalu dilindungi dan mendoakan akan adanya perdamaian yang benar-benar tulus di masa depan. Tak hanya sampai di situ, Zelensky juga mendoakan agar bulan Suci Romadon ini bisa meningkatkan semangat rakyatnya, termasuk semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Pertama di Ukrainen di Ukraina, mencinta penderung, mereka menerima kasih, kecintaan kecintaan dan kecintaan PA bahwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!